Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kolom 417 Akan mempresentasikan hasil diskusi kami Yaitu tentang Dekokta Baiklah, sebelum masuk ke materi Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya sendiri Eci Melina Dan rekan saya, Ema Zani Febriana Baiklah, kita masuk ke sepembahasan pokok Dekokta Yang pertama, pengertian Dekokta Kedua, prinsip kerja Dekokta Ketiga, prosedur kerja Dekokta Keempat, keuntungan dan kerugian Dekokta Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan Dalam metode Dekokta Yang pertama, pengertian Dekokta Dekokta istilah aslinya adalah Dekoktum yang berasal dari bahasa latin Dekokta adalah Sediaan cair yang dibuat dengan cara Mengekstraksi bahan abadi dengan pelaur air Pelaur berair ataupun polar Pada suhu 90 derajat celcius Selama 30 menit Terhitung setelah panci bagian bawah mulai mendidih Dekokta dibutuhkan Dan waktu yang lebih lama untuk pemanasannya Dimana berupa tiga bahan keras Seperti kulit kayu atau kortex Kayu atau lignum Akar atau radix Batang Kulit buah atau perikarpium Dan biji atau semen Prinsip kerja Dekokta Dekokta dibuat dari bahan-bahan alam Yang direbus pada suhu 90-98 derajat celcius Perbedaannya dengan infusa adalah Dekokta penyariannya selama 30 menit Sedangkan infusa hanya sekitar 15 menit Dan suhu yang sama Untuk melakukan dekokta Maka kita harus mempersiapkan satu unit panci Yang terdiri dari dua buah panci Yang saling bisa ditumpuk Dimana panci yang diatas digunakan Untuk menaruh bahan yang akan diekstraksi Bersama pelaurnya Yaitu air Dengan masing-masing takaran tertentu Sementara panci yang di bawah Diisi dengan air Maksudnya digunakan sebagai pemanas panci atas Sehingga panas yang diaterima panci atas Tidak langsung berhubungan dengan api Sekian dari saya Selanjutnya akan dijelaskan oleh reka saya Kepada Mazani Fabriana di persilahkan Baiklah, saya Mazani Fabriana Akan menyambung penjelasan dari Eci Marlina Tentang prinsip kerja Dekokta Teorinya ketika panci yang di bawah Airnya mendidih pada suhu 100 derajat celcius Maka panas yang diterima oleh panci atas Suhunya hanya mencapai Sekitar 90 derajat saja Kondisi ini diperlukan Agar zat aktif di dalam bahan Tidak dirusak oleh pemanasan yang berlebihan Biasanya zat aktif dalam simplicia Akan rusak bila dipanaskan pada suhu 100 derajat celcius atau lebih Baiklah, dapat dilihat pada gambar ini Merupakan contoh alat yang digunakan Pada metoda Dekokta dan Infusa Terdapat berbagai panci dengan berbagai ukuran Panci yang digunakan tergantung dari Banyaknya bahan yang akan dipanaskan atau di ekstraksi Selanjutnya, saya akan menjelaskan Tentang prosedur kerja Dekokta Yang pertama, simplicia Yang berupa tanaman atau bagian tanaman Dengan derajat halus tertentu Ditimbang, misalnya 10 gram Kemudian dimasukkan ke dalam panci atas Diberi air secukupnya Setelah panci atas siap untuk diproses Maka, masukkan panci beserta isinya Segera ke dalam panci bawah yang telah berisi air Setelah itu, panci bawah dipanaskan di atas api langsung Dan dibiarkan sampai mendidih Artinya, suhunya mencapai 100 derajat celcius Diharapkan suhu air pada panci atas Akan mencapai 90 derajat celcius Selanjutnya, pemanasan dilakukan selama 30 menit Sampai sesekali diaduk Selanjutnya, panci atas diturunkan Dan disaring atau diserkai selagi masih panas Melalui kain farnel Apabila volume akhir yang didapat ternyata kurang dari 100 cc Maka, perlu ditambahkan air panas secukupnya Melalui ampas hingga diperoleh volume yang dikendaki Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari metode dekokta Keuntungannya yang pertama Alatnya yang dipakai sederhana Biayanya relatif rendah Dan mudah dalam pengerjaannya Untuk kekurangan pada metode dekokta ini Yang pertama Tidak dapat untuk zat-zat yang tidak tahan pemanasan lama Terus, zat-zat yang tertarik Kemungkinan sebagian akan mengendap kembali Apabila kelerutannya sudah dingin atau lewat jenuh Hilangnya zat-zat asiri Ekstrak kurang stabil dan mudah Tercemer oleh bakteri Dan jamur Sehingga tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam pada suhu kamar Baiklah, yang terakhir Saya akan menjelaskan Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan Dalam metode dekokta Yang pertama, derajat halus dari bahan-bahan Semakin kecil ukuran simplicia Maka akan memudahkan zat aktifnya untuk keluar Yang kedua Banyaknya air penambahan Air yang ditambahkan pada metode dekokta ini Sebanyak 2 kali dari bobot bahan Tetapi, untuk beberapa simplicia Ini terlalu sedikit Contoh simplicianya Pulpa tamaridorum krudera Atau asam jawa Selanjutnya Banyaknya bahan yang digunakan pada metode ini adalah 10 bagian untuk 100 bagian serkayan Ini berlaku untuk bahan-bahan yang tercantum dalam farmakope Dan bukan bahan-bahan yang berkasiat keras Selanjutnya Waktu yang diperlukan untuk pembuatan dekokta Ini adalah dihitung saat isi panci mencapai suhu 90 derajat celcius Atau jika panci kita ditempatkan di penangas air yang dingin Maka kita anggap bahwa isinya telah mencapai suhu itu Jika penangas airnya mulai mendidih Yang terakhir, menyerkai Menyerkai atau menyaring dekokta Harus diserkai panas-panas Kecuali dekoktum kondurango Yang dimana Zak berkasiat di dalamnya Yaitu Kondurangin Yang dimana Kelarutannya lebih kecil Di air panas Dibandingkan di dalam air dingin Baiklah, itulah penjelasan dari kami Apabila ada kesalahan Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!